Viral, momen maling beraksi curi sepeda motor di waktu Salat Jumat, warganet soroti merek kendaraan incaran. Aksi pencuran sepeda motor yang belakangan meresahkan warga kembali lagi terjadi. Kali ini, aksi pencuran ini terjadi di wilayah pemukiman warga yang berada di Jakarta Selatan. Aksi maling ini terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga yang berada dekat sepeda motor yang menjadi incaran. Video rekaman CCTV-nya kemudian viral dan diunggah oleh akun Instagram rekam Jakarta. Dalam video, tampak sebuah sepeda motor merek Honda Beat terparkir di pinggir gang sempit. Sepeda motor ini bukanlah satu-satunya sepeda motor yang terparkir di gang ini. Ada dua sepeda motor lain yang juga terparkir di sana. Awalnya, gang itu tampak sepi dari warga yang berlalu-lalang. Hingga akhirnya, muncul seorang pria yang mengenakan kaos panjang berwarna biru lengkap dengan topi berjalan menuju sepeda motor Honda Beat yang menjadi targetnya. Saat momen ini, terlihat juga seorang wanita yang sedang berjalan menjauh dari lokasi kejadian. Setelahnya, terlihat momen ketika oknu maling mengotak-ketik bagian kontak kunci sepeda motor. Diduga kesulitan, oknu maling ini kemudian membetulkan alat yang digunakan untuk membobol sepeda motor. Tak berselang lama, ia kembali ke arah sepeda motor incarannya dan akhirnya berhasil membobol kotak kunci sepeda motor. Oknu maling ini kemudian langsung bawa kabur sepeda motor Honda Beat ini. Menurut keterangan, peristiwa ini terjadi saat waktu orang-orang melakukan sholat Jumat yaitu sekitar pukul 13 WIB. Aksi penjuruan ini pun menuai beragam tanggapan dari warganet. Mereka menyoroti sepeda motor yang marak dicuri adalah sepeda motor Honda Beat. Udah gak sholat maling lagi, kata warganet. Gak takut dosa apa ya, ungkap warganet. Sepeda motor Honda Beat gampang banget di maling kayaknya, terang warganet lain. Terima kasih telah menonton. Terima kasih sudah menonton!